sudah bau tidak lucu sampah ya saya jadi dari dulu tuh saya tuh pengen banget punya pacar komik dan jadi finalis suci tujuh itu adalah jalannya saya seneng banget kan waktu ditepon jadi komik suci lapan tuh waktu hari pertama ketemu kan oh kenalan tuh satu ibu-ibu satu waktu saya ini kenapa sisanya om-om semua ini ekspetasi saya tuh ada gepa mungkas kayak ada Ardith Irwanda nah ini om-om kayak gitu ya Allah sangat tidak menarik yang paling mending tuh disuci delapan siapa Mas Arif berata mukanya tuh babyface bentar lagi mau dapet baby giliran cakep udah udah punya istri giliran jomblo dapetnya Mas Bakriya adik Ya Allah Mas Arif berata itu contoh suami yang tidak patut dicontoh masa ya dia tuh bikin materi tentang istrinya Ya Allah dan istrinya tuh sampai malu dikecengin sama mahasiswanya di WhatsApp sama muridnya gitu Bu makanya malam-malam tuh jangan minta pizza ke Bang Arif berata kan kasian istrinya ya nanggung malu ini Mas Arif berata nggak tahu apa-apa perasaan istrinya Mas kalau aku jadi istrimu mau Hai terus Mas Popon ya Mas Popon tuh sebelum naik panggung dia itu punya dua ritual yang satu kuasa ngomong saya tuh awal-awal nggak tahu kamu kenapa kok diem aja saya tanyain Mas Popon Hai dijawab enggak dilirik Ya Allah ada saya udah tanya dua kata gitu bahwa aja lapisannya ratusan Ya Allah tidak lucu Hai terus Bang Oki Bang Oki tuh pemain bola yang nggak pernah main Hai jaga gawang aja dia pintar tapi jaga hatinya aja dia nggak pintar dia itu sebenarnya playboy banget bahkan di belakang panggung tukang make up aja di sepikin sama dia Ya Allah aku aja kenapa Thomas terus yang terakhir Mas Bintang Mas Bintang tuh orangnya baik banget jadi setiap saya ke Jakarta satu selalu bawa dua tas yang satunya tuh tasnya busan terus berat diantara semua komik cuman Mas Bintang yang pengertian tumpas berat banget sih sini gua bawain Alhamdulillah nyata cuman Mas Bintang yang yang ngerti kalau di suci ini saya butuh tukang porter Terima kasih saya Venita Terima kasih.